Satu bulan cuma dapat ratus. Satu bulan dapat ratus ribu. Aduh. Ya Allah. Pak. Kenapa, Pak? Sudi. Sudi. Bang. University darkness. Saya punya tiga, ini yang paling kecil, yang kedua yang pertama dimana? yang pertama ada lagi mainan kali jadi anak bapak satu si tete ini? iya tete suaminya? suami saya meninggal sabar ya tete meninggal karena apa? karena sakit sakit apa teh? udah lama meninggalnya baru tujuh bulan tapi tete kerja disini? saya kerja disini kerja di komplekan kerja apa? kerja rumah tangga sekarang lagi libur yang pertama anaknya umur berapa ya? umur 18 saya kerja pembunan bukan pembunan adanya kerjaan gitu udah lulus SMA ya berarti ini lupa mis sekolah anak saya dia mau nganterin ya ini dek sekolahnya jauh? jauh hati-hati ya iya tinggal dulu ya teh iya iya saya ini berangkat kerja nih oh yaudah saya boleh ikut pak? boleh bu saya pamit ikut bapak kerja ya bu iya tapi saya boleh invitas gak bu disini? boleh boleh ya bu nyabutin rumputnya tuh dari sini sampai sampai mana? gak usang sampai ujung sana? iya terus kalau boleh tau bayarannya berapa ya pak? satu bulan dengan 800 satu bulan dengan 800 satu bulan dengan 800 pak ada alat ini nya lagi gak? biar saya bantuin bapak ada sama saya ambil ya pak? iya ambil ya ini gimana caranya pak? gini 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 susah pak baca ya bapak selain kerja ini tuh kerja apa lagi ya pak? kerja itu ngambil rumput ngambil rumput di mana? ngambil rumput di masing kawan buat jual lagi oke ada yang beli kan di sana di kampung ada yang beli buat simpan bucuk bu itu kalau dijual lagi berapa harganya? 90 ribu 10 ribu? satu karung satu karung kayak gitu 10 ribu? iya satu karung loh tuh 10 ribu sehari sehari bapak bisa dapat berapa karung? sehari yang dua kekuatannya pak pak mau jamu gak pak? mau jamu? iya pak kuat iya 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 bapak kan asam uratnya sering kambuh pak iya minum jamu ya iya biar asam uratnya mendingan gak kambuh-kambuhan iya iya abisin pak biar asam uratnya sembuh udah gak dihabisin pak semuanya pak iya 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 Pak hujan krimis iya pak Pak Kenapa, Pak? Saki Saki Bang Angkat sini dong Ayo Kita kesana ya, Pak Bawain sarungnya aja bawain Ayo, kita istirahat disana, Pak Gapapa, itu nanti dibawain, Pak Ayo Hati-hati, Pak, kakinya Iya, kita istirahat dulu ya, Pak Nih, kita duduk Kakinya lurusin, Pak Iya Yang mana yang sakit, Pak? Yang ini Masa menurut Bapak lagi kambuh Iya, lagi kambuh Bapak kalau sakit kayak gini, biasanya gimana, Pak? Begini nggak duduk Duduk aja Nggak diobatin Iya, udah hilang lagi, baru jalan lagi Sampai rumah Bapak Bapak kalau nggak ada saya, berarti sendiri dong Kalau kesini Iya Bapak nggak takut, Pak Nggak Bapak 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 Beramai begini Iya Tadi saya laporin ke pengelola loh Biar potong gajinya, Bapak Maaf, saya telat kerjanya telat Saya dari ujian-ujian terus Iya, cuman kan saya jadi korupan gini, Pak Iya Saya nunggu Bapak Sekiranya jam 5 Iya Maafin saya Pak Saya mohon maaf Ini teman-teman saya Karena saya lagi ada tugas Untuk bikin makalah Dan tadi kita pas mau kesini Kakinya Pak Ihsan tuh sempat sakit Karena asam uratnya rambut Tadi juga sempat hujan Saya itu kan harusnya jam 5 Saya pulang tuh Ini sampai sini jam segini gimana Iya Saya lanjutin Mohon maaf ya, Pak Iya Jangan dikotong ya, Pak Gajinya, Pak Memang jam 5 Iya Sebentar, Pak Ini saya Cepluk Jangan Patah, Pak Patah, Pak Pak, kalau rambut gimana? Iya, gimana ya Gak apa-apa deh Saya minta maaf ya, Pak Iya, iya Benerin, Pak Iya, iya Masuk Ini gak akan rebuk kan Kalau ini copot Lebuk gak ya? Engga dah Bangga dah Masuk Masuk aja Iya, iya Ini gak apa-apa, Pak Iya, nggak, nggak apa-apa Masuk udah, Pak Masuk Aduh! Parah Bapak! Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Bismillahirrahmanirrahim! Bismillahirrahmanirrahim! Bapak saya mohon maaf ya, Pak ya! Ya Allah, Bapak! Ya Allah, Bapak! Kenapa ini? Pada begini ya? Salah saya, Kak. Tadi saya nggak sengaja nyender. Maaf, ini emang rumahnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tuh. Aduh! Aduh! Gak apa-apa kalah ditunyi. Gak apa-apa, Pak? Ini gak bakalan togok, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bener, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa ini. Bener ini udah sampe? Udah ya? Kampungnya? Aduh! Gak apa-apa. Gak apa-apa. Orangnya ada nggak nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada yang datang, Kak? Iya. Bapak, dilihat dulu Pak siapa ya. Iya. Ini, Bapak, saya dari toko kayu, material. Iya. Iya. Ini malam-malam begini. Ini ada apa ini berantakan-berantakan begini? Tadi rumah saya roboh. Ya Allah, bisa roboh begini. Emang ada gempa? Pak, saya mah nggak lama-lama ya. Iya. Tadi ada orang gitu. Mesen kayu. Iya. Toko saya kan tutupnya jam 6. Gitu. Ini saya sama anak-anak buah saya. Iya kan? Saya punya orang. Akhirnya ya udah deh katanya kasian. Ada rumah robo. Nah ini rumahnya. Iya. Kampung Sasak? Iya, Kampung Sasak. Desa Tegal? Iya, Desa Tegal. Betul kan ya? Ya betul. Kemang. Bogor. Udah bener banget ini. Nih, kayu-kayunya udah sampe. Saya emang udah nolak-nolakin. Saya bilang besok pagi aja. Iya. Iya kan? Tapi dia bilang minta tolong, Ci. Ternyip gitu. Karena rumahnya udah hancur. Iya. Kalau ntar besok-besok orang-orangnya tinggal di mana. Iya. Nah saya makan. Kasian. Ada apa ini? Oh ini? Ibu, ini saya yang manter kayu. Maaf dari toko material. Kan saya nggak pesen, Teh. Loh ini saya juga nggak tau. Saya emang. Asep, Hendrik. Iya. Iya. Bener kan? Tadi ada yang mesen? Iya. Iya, ke toko sini. Pak siapa namanya tuh? Bapak nggak pesen. Aduh. Boro-boro buat mesen kayu. Pak Isan. Pak Isan. Pak Isan. Bapak bener namanya Isan? Isan. Isan. Nah Pak Isan tadi mesen kayu nggak? Nggak. Nggak mesen saya. Waduh nggak mungkin. Ini jangan ambil canda. Nggak. Saya kesini udah pake bensin. Ini saya udah sampe sini. Sampe sayangin. Turun langsung. Tidak. Bapak nggak mesen kayu. Nggak. Ibu ini rumahnya aja udah pede rontok. Nggak mungkin. Gimana tuh? Emang nggak ada duit buat beli kayunya. Lah kalau nggak ada duit jangan mesen. Ya Pak Isan itu nggak mesen. Dari tadi Pak Isan di sini di rumah. Iya di rumah. Iya tadi kesana ada yang bilang rumah Pak Isan mesen. Bener nggak ini Hendrik nih? Jangan sampe malu-maluin saya nih. Nggak. Nggak. Nggak mesen. Aduh. Nggak mungkin ini. Asep sama Hendrik langsung turun-turunin aja. Jangan turun-turunin nanti suruh bayar mbak. Ya kan emang udah pasti bayar mah. Nah ada kayu dapet gratis Pak. Nggak ada duit Bapak saya. Ini udah diturunin sebagian-sebagian ya. Saya kasih tau aja dulu nih biayanya kayunya. Ini juga saya bantu lagi. Jadi harusnya mah ini berapa ini? 7-8 juta. Ini saya kasih 4 juta udah. Bapak bayar deh sekarang. Nggak ada Tete. Nggak ada. Nggak ada uang dari mana ibu bapak saya. Nggak ada uang dari mana ibu bapak saya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pak ini mah 4 juta Pak. 4 juta saya minta dibayar sekarang. Ini nggak tahu gimana nih. Nggak ada duitnya. Kalau gitu ya. Ya penuh pasnya mbak. Pas sama siapa mbak. Aduh. 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 Nih nih nih. Coba nih. Bapak. Sekarang ini dilihat. Tadi ada yang namanya mesen. Nama alamat-alamatnya. Coba dilihat. Apakah alamatnya bener di sini. Ya. Ini ada yang bisa baca. Bapak bisa baca? Enggak. Amu bisa baca. Tolong baca yang keras. Biar jelas nih. kita semua kasihan anak-anak buah saya aduh uangnya enggak seberapa saya jadi pusing selamat rumah anda akan kami bedah Alhamdulillah semua stand-by ya tunggu apa-apa deh saya itu kan ketiga Bismillahirrahmanirrahim 123 tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada seluruh warga desa Tegal kampung Sasak Bogor yang masih berada di sini dan juga bersama-sama akan menyaksikan kebahagiaan dari keluarga Bapak Isan Alhamdulillah wa syukurillah Allah menjawab doa mimpi dan harapan dari keluarga Bapak Isan dimana dapat kita lihat bersama bahwa Bapak Isan beserta istri memiliki kasih yang tanpa batas untuk anak dan cucu-cucunya karena sampai dengan detik ini di usia yang semakin tua Pak Isan tidak pernah berhenti berusaha mencukupi dan membiayai kehidupan dari keluarganya semoga rumah yang telah selesai di bedah ini adalah salah satu anugrah yang diberikan oleh Allah SWT yang insya Allah membawa kebaikan membawa rezeki dan menambah berkah tersendiri untuk itu Pak Isan ibu, ibu, ibu dan seluruh warga apakah sudah siap melihat rumah baru Bapak Isan apabila semuanya sudah siap saya mohon bantuannya kita akan hitung mundur bersama dan juga mengucapkan buka kirainya Baik semuanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mari kita berbalik ke dalam Baik dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu dan seluruh warga kita mulai hitung mundur dihitung mulai dari 3, 2, 1, Bupati Raya Atau-aah Atau-aah Uuh-aah Atau-uh-aah Atau-ah Atau-ah Terima kasih. Terima kasih. Ingin menyampaikan amanah bahwa segala tunggakan dari kebutuhan sekolahnya Jujun, tadi kebutuhan sekolah dari Jalal sudah kami selesaikan. Sekarang segala bentuk kebutuhan dan juga administrasi sekolahnya Jujun pun sudah kami selesaikan. Jadi mulai besok pagi Jujun bisa sekolahnya lagi ya. Ini mohon diterima. Insya Allah putra-putranya bisa jadi anak-anak yang soleh dan putrinya menjadi anak yang soleha. Dan juga menjadi orang-orang yang cerdas dan pintar. Pak Ishan sekeluarga, mari silakan kita keluar. Selain ada warung yang bisa Bapak manfaatkan untuk mulai berjualan. Ini Pak, seribu bibit ikan lele. Ini dan juga alatnya yang sudah kami siapkan. Insya Allah bisa menjadikan usaha baru untuk Bapak sekeluarga.